Duri Bungaju Jelit 23 Jarum di tangan-tangannya Ksiaodai lebih cepat lagi, tapi dia tidak akan bisa menahan kecepatan turunnya kapak dari jarak sejauh itu di saat perahu hampir menepi, Ksiaodai sudah meloncat turun ke darat. Tepat di saat kaki dia baru menginjak daratan, terdengar satu suara teriakan potong talinya. Kapak sudah turun, tali pun putus. Ksiaodai hanya bisa bengong melihat perahu itu dalam sekejap di bawah hanyut oleh arus yang sangat deras. Dia tidak bisa berteriak, Fialo bisa berteriak juga bisa berbuat apa-apa. Enam wanita di atas perahu yang semua tertotok jalan darahnya, sedikit pun tidak dapat bergerak, siapa yang bisa menolong mereka? Sehingga, hanya dalam waktu sekejap, perahu itu sudah menabrak batu di tengah sungai. Terdengar satu suara yang sangat keras, badan perahu hancur, dan enam gadis yang galak itu, hanya dua kali timbul tenggelam dalam ombak arus, kemudian tenggelam di dalam aliran sungai, jejaknya juga tidak akan ditemukan lagi. Seihwa, Z-H-U-Y-U-E, nama yang sangat indah. Dua nama ini, enam wanita ini, Ksiaodai mungkin seumur hidupnya tidak bisa melupakannya lagi. Hatinya sudah kacau, matanya sudah menjadi merah. Dia bukan tidak pernah membunuh orang, tapi dia selamanya tidak pernah salah membunuh orang. Apalagi enam gadis yang cantik, bagaimana hatinya tidak hancur? Bagaimana matanya tidak merah? Walau tidak membunuh mereka dengan tangannya sendiri, apa bedanya membunuh mereka dengan keadaan sekarang? Aku tidak membunuh orang tidak bersalah, tapi orang yang tidak bersalah mati karena aku. Ksiaodai akhirnya merasakan dan mengeluarkan perkataan ini, kekesalan hatinya, karena dia tidak dapat berbuat apa-apa. Walau telah lolos dari maut dan tidak ada sesuatu lagi yang dapat membuat dia sedih, namun Ksiaodai adalah Ksiaodai. Bagaimana dia bisa menahan dan melihat begitu saja kenyataan kepedihan yang terjadi di hadapan matanya sendiri? Sekarang dia diam berdiri di atas batu besar di pinggir pantai, dia seperti sebuah batu yang abadi di pinggir pantai. Dia tidak tahu siapa yang menghadang itu. Dia tidak perlu tahu, juga tidak ingin tahu. Karena dia telah melihat mereka akan mati, terhadap orang yang akan mati, buat apa mengetahui namanya? Siapapun mereka, tetap harus mati. Mengapa Ksiaodai sudah melihat dengan jelas orang yang datang ini berpakaian sastrawan, berjenggot yang putih? Dengan tiga kata, dia lebih mirip tiga es batu di puncak gunung yang ribuan tahun jatuh ke bawah, begitu dingin dan keras, begitu jatuh terdengar suara keras, membuat orang yang mendengar, timbul rasa dingin dari dalam hatinya. Siapapun bisa mengerti apa maksud tiga kata yang dingin ini. Tapi siapapun tidak menyangka Ksiaodai yang kelihatannya seperti cuan muda, anak kelinci, anak ingusan ini, kenapa dalam sekejap seperti berganti orang, berubah begitu mantap, berubah membuat orang menjadi takut. Seperti sedikit dipaksa, sastrawan yang mendekat itu dengan gagap berkata, An, Anda siapa? Aku siran sebagai penasehat perkumpulan perairan Seng Chiang, ternyata penasehat kini ini baru datang, dia masih belum tahu perbuatan Ksiaodai di atas perahu. Dia mengepalkan kedua tangannya, tangannya masih belum diturunkan, sepertinya menunggu Ksiaodai membalas hormat. Mendadak. Seperti angsa terkejut datang dari kaki langit, juga mirip petasan di tahun baru mengeluarkan suara yang ribut. Penasehat Kin hanya melihat satu bayangan hitam mendekat, kemudian kedua pipi hanya merasa sakit panas, bersamaan telinga mendengung keras. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa terkena enam kali tamparan keras, belum tahu apa yang terjadi, dia sudah keburuk pingsan. Orang bilang terkena tamparan seperti terkena guntur, memang demikianlah, di saat penasehat Kin ini siuman, memikirkan keadaan tadi, sungguh seperti terkena guntur, seperti terkena kilat. Dua belas pria besar yang tubuh atasnya tidak berbaju, dan otot-ototnya menonjol, sudah tidak tahu sejak kapan bertumpuk jadi satu, seperti menara 20 tingkat orang ditumpuk orang, bertumpuk di situ sedikit pun tidak bergerak. Begitu Kin Siren sadar, dia segera melihat keadaan yang mengerikan ini. Dia membalikan kepala lagi, ah, seperti datang dari neraka, seluruh tubuhnya penuh dengan noda darah, malah sampai seluruh kepala dan seluruh wajahnya, seperti setan menatap dirinya. Tubuhnya langsung gemetar, tentu saja dia tahu apa yang telah terjadi, dia juga tahu semua ini hasil karya siapa. Dia tidak dapat menahan lagi, mulutnya muntah, bersamaan juga memuntahkan enam buah gigi. Kin Siren jika kau tidak ingin seperti mereka berubah jadi orang mati, sekarang lebih baik kau jawab pertanyaan aku dengan jujur, suara ksiaodei sungguh tidak seperti manusia. Setelah muntah setengah harian, Kin Siren mengangkat kepala, wajah ketakutan, hampir saja dia lumpuh, berkata, Aku, aku suwo, aku suwo, jika seseorang tiba-tiba kehilangan enam buah gigi, perkataannya tentu tidak bisa benar. Bagusnya ksiaodei mengerti ini, jika tidak sekali dia marah sungguh sangat mungkin menampar beberapa kali lagi pada penasehat ini. Menggunakan tangan menunjuk pada tumpukan orang-orang itu, ksiaodei dengan dingin berkata, Apa para anak kelinci itu semuanya anggota cabang fan dari perkumpulan perairan Zeng Yang penasihat Kin dengan susah menganggukan kepala, Bagus sekali, kalau begitu aku tidak salah membunuh orang, katakan, apa sebenarnya yang telah terjadi kata ksiaodei dingin. Su, Suki Suki, Suki Zet Ha Yang, masalahnya begini, apa suki subah setelah ksiaodei marah sekali lagi, Dia tiba-tiba tidak bicara lagi, karena dia sudah melihat penasehat Kin memuntahkan lagi enam buah gigi yang patah. Ksiaodei tahu dirinya memukul terlalu keras, tapi dia tidak tahu gigi penasehat Kin ini begitu tidak tahan terkena pukulan. Gunung berbahaya, jalannya lebih berbahaya. Sungguh jalan kecil ini seperti usus kambing, malah bisa dibilang jalan burung. Penasehat Kin berjalan di depan sambil memegang kedua pipinya yang membengkak besar, Siaodei diam tidak bicara, dia mengikuti dari belakang. Memandang kedua sisi tebing dan cadas, memandang di bawah kaki Zeng Yang dengan arusnya yang deras, Di jalan burung yang berliku-liku ini ksiaodei tidak takut dia melarikan diri, dia juga tahu dia tidak berani lari. Setelah memblok di bawah satu tebing, puluhan rumah yang indah tersebar di satu perumahan kayu. Di depan gerbang perumahan, ksiaodei mengangkat kepala melihat pada kedua tiang kayu besar yang terukir. Sungai nomor satu di dunia puluhan ribu li aku berlayar dia dengan hina tertawa, Juga tidak memperdulikan penasehat Kin yang sudah melarikan diri, Dia menopang tangan menunggu, menunggu dia masuk memanggil orang. Menunggu dia mencari orang yang bisa bicara dengan jelas. Tentu saja dia juga menunggu satu pertarungan yang sengit. Akhirnya datang, datangnya cukup cepat, ksiaodei memandang segerombolan orang datang dengan cepat seperti terbang dari dalam perumahan. Sekarang di wajah setiap orang tampak terkejut dan aneh. Mereka sungguh tidak terpikir, pemuda ini yang seluruh tubuhnya penuh dengan bercak darah bukan saja ada keberanian seperti baja, Juga ada keberanian tidak takut mati. Seorang pria besar yang beralis tebal bermata bulat dan berjenggot, wajahnya merah, berusia sekitar lima puluhan, Keluar dari gerombolan orang, dia memperhatikan ksiaodei, dari atas kepala sampai kaki, Tiba-tiba mulutnya mementak, laporkan nama, dia marah, soalnya dia ingin bertemu dengan orang yang setelah menyuruh membunuh orang yang berada di perahu, Dia sengaja tidak melarikan diri, sebaliknya malah datang ke goa harimau. Ksiaodei bertumpang tangan, wajahnya dingin seperti salju di musim dingin, dengan sangat dingin berkata, Siapa kau puluhan ribu li aku berlayar di adengan hina tertawa, juga tidak memperdulikan penasihat Kim yang sudah melarikan diri, Dia menopang tangan menunggu, menunggu dia masuk memanggil orang, menunggu dia mencari orang yang bisa bicara dengan jelas. Tentu saja dia juga menunggu satu pertarungan yang sengit. Akhirnya datang, datangnya cukup cepat, ksiaodei memandang segerombolan orang datang dengan cepat seperti terbang dari dalam perumahan. Sekarang di wajah setiap orang tampak terkejut dan aneh. Mereka sungguh tidak terpikir, pemuda ini yang seluruh tubuhnya penuh dengan bercak darah bukan saja ada keberanian seperti baja, juga ada keberanian tidak takut mati. Seorang pria besar yang beralis tebal bermata bulat dan berjenggot, wajahnya merah, berusia sekitar lima puluhan, keluar dari gerombolan orang, dia memperhatikan ksiaodei, dari atas kepala sampai kaki, tiba-tiba mulutnya membentak, laporkan nama, dia marah, soalnya dia ingin bertemu dengan orang yang setelah menyuruh membunuh orang yang berada di perahu, dia sengaja tidak melarikan diri, sebaliknya malah datang ke goa harimau. Ksiaodei bertumpang tangan, wajahnya dingin seperti salju di musim dingin, dengan sangat dingin berkata, siapa kau karena mereka semua orang perkumpulan bunga ju, apa ada buktinya perkumpulan menyelidikinya? Kami, ada permusuhan denganmu. Apa? Mengetahui perkumpulan. Dan bunga. Telah ju. Lin Zenjiang mendadak sadar dirinya ditanya orang seperti seorang terdakwa, segera wajahnya menjadi merah, dia berteriak aneh berkata, Bocah, apakah sedang menyelidik satu perkara tertawa dingin? Ksiaodei berkata, Aku hanya ingin tahu apakah kau pantas mati tidak? Saking marahnya jadi tertawa, Lin Zenjiang berteriak, Kau yang harus mati, Dua buah kail tangan, Satu atas satu bawah, Bisa menyobek orang tiba-tiba muncul. Ksiaodei dengan wajah kaku menatap datangnya kail sampai pada jarak 1C, Dua tangannya yang bertopang, Dengan santainya menyabet ke tinggir. Tidak tampak akibat yang hebat, Juga tidak bisa dimengerti, Lin Zenjiang sudah mundur satu zeng, Ketika orang lain masih belum mengerti apa sebenarnya yang terjadi, Tulang pergelangan tangan kanannya sudah patah, Kailnya juga sudah jatuh ke tanah. Ksiaodei menghentikan gerakan, Dia seperti sudah menghitung dengan tepat, Lawannya pasti mundur. Kau, kau, ini kau, Tenggorokan Lin Zenjiang seperti disumbat dengan pasir. Tidak salah, Memang aku, Lin Zenjiang akhirnya mengerti, Dia akhirnya mengerti kenapa Ksiaodei menyebut dirinya adalah orang mati, Sekarang dia seperti benar telah menemukan orang mati, Matanya membelalak mulut, Tidak bisa berbicara, Tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak berani berpikir, Mungkinkah dia sendiri, Orang, Yang, Mati, Ini, Orang berkata, Seorang ahli sekali mengulurkan tangan, Sudah tahu berisi tidaknya, Dan orang berkata lagi, Nama orang, Bayangan pohon, Bisa menduduki kursi ketua perkumpulan perairan Zheng Jiang, Naga pembalik sungai yang menguasai perairan Zheng Jiang di daerah Cuan, Lin Zenjiang tentu saja bukan seorang idiot. Dia bukan saja bukan seorang idiot, Malah luas pengetahuannya, Mengenal orang tentu saja tidak bisa ditandingi oleh orang biasa. Setelah Ksiaodei dengan santainya menyerang, Dia sudah sadar siapa yang dia hadapi. Sambil menggigit gigi, Lin Zenjiang menahan sakitnya akibat patah tulang, Sulit dibayangkan rasa takutnya, Dia berkata, Kau, Kau tidak mati Ksiaodei dengan santai tertawa tidak menjawab. Tidak diragukan lagi, Seperti melihat tawanya dewa mati, Lin Zenjiang mundur lagi dua langkah bergumam, Pisau telapak, Pisau telapak, Pisau telapak sekali keluar, Tanpa, Tanpa nyawa, Nyawa tidak kembali, Ksiaodei melanjutkan. Benar, Telapak tangan sekali keluar, Nyawa tidak kembali, Tidak aneh Lin Zenjiang bisa begitu ketakutan, Begitu takutnya, Bagaimanapun di dunia ini orang yang bermusuhan dengan Ksiaodei, Semuanya sudah menjadi orang mati. Lin Zenjiang tidak bisa memikirkan kapan telah berbuat dosa pada dewa penular ini, Yang Raja Neraka saja juga tidak berani menerimanya. Dia lebih tidak tahu dewa penular ini mengapa bisa mendatangi gunungnya. Dia melirik pada anak buahnya yang membacaking dia, Dengan serak berkata, Tangan cepat Ksiaodei, Aku, Aku naga pembalik sungai merasa, Merasa tidak pernah berbuat dosa pada Tuan, Mengapa, Mengapa, Tuan, Tega, Membumi, Ha, Orang yang menginginkan aku mati pasti mati, Kata Ksiaodei dengan dingin. Tangan cepat Ksiaodei, Empat kata ini keluar dari mulutnya Lin Zenjiang, Seperti sebuah bom yang menggetarkan hati semua orang. Sekejap saja setiap orang dengan tidak sadar mundur beberapa langkah, Sorot matanya seperti melihat setan, Begitu ketakutan, Begitu memudar. Kabar dari dunia perselatan tangan cepat Ksiaodei sudah mati, Mati di sungai Jin, Mati di tangan dua pengemis cacat dari Gaibang, Bagaimana mungkin tiba-tiba bisa muncul disini? Sehingga ada orang setelah terkejut, Mulai jadi curiga. Mereka curiga orang ini ingin memakai nama tangan cepat Ksiaodei supaya ternama. Mereka juga curiga orang ini sengaja jadi misterius, Bertujuan menakuti hati orang tiga orang setelah saling memandang mereka melakukan penyerangan mendadak, Mereka tidak memperdulikan sorot mata peringatan Lin Zeng Chiang, Mereka juga tidak memperdulikan Ksiaodei sudah mengawasi mereka dengan tajam. Di dunia ini banyak orang, Tidak peduli masalah apapun semuanya harus dialami sendiri, Atau dirinya pernah melakukannya, Baru bisa percaya katel adalah terbuat dari besi. Godang motor, Kapak pencabut nyawa, Golok pembelah gunung, Tiga macam senjata yang satu macam lebih berat dari lainnya, Dari tiga arah dengan dasyat, Keji menyerang ke arah tangan cepat Ksiaodei. Kali ini Ksiaodei tidak lagi santai, Tangannya disilangkan di depan dada dengan cepat menjadi huruf X dan didorongkan ke depan, Saat met orang-orang masih belum dapat menangkap benda apa itu sebenarnya, Terdengar suara pak-pak berturut-turut terdengar oleh pelinga orang-orang. Bersamaan itu tiga jeritan mengerikan, Seperti ingin merobek hati orang keluar dari tiga mulut orang. Darah, Darah seperti hujan turun dari langit, Bertetes-tetes, Lengket dan kental. Mereka, Seperti orang terhukum yang datang dari neraka, Rambut tidak karuan, Menyeramkan dan mengerikan. Suara ketiga orang itu mendadak berhenti, Ksiaodei bangkit berdiri, Lengan kanannya terluka golok sepanjang setengah C, Dia menghindar goda meteor, Menghindarkan kapak pencabut nyawa, Tapi tidak dapat menghindarkan seluruh serangan golok pembelah gunung. Dia terluka, Darah pun mengalir. Namun tidak ada orang yang bersorak gembira, Tidak ada yang berloncat-loncat, Karena tiga orang yang mendadak menyerang itu, Sekarang sudah jatuh di tiga tempat yang berbeda. Yang mengerikan adalah di tubuh mereka bertiga, Seperti telah mendapat serangan pisau secara bersamaan, Waktu dari tiga puluh orang, Semuanya membentuk satu garis, Satu-satu guratan membentuk huruf X luka bersilang, Tidak ada satupun yang masih bisa bernafas, Dan posisi mereka aneh, Orang ahli sekali melihat langsung bisa tahu, Ini pasti bukan orang hidup yang dapat berposisi demikian. Di lapangan mungkin jarum jatuh juga bisa didengar, Tidak ada orang yang membuka mulut lagi, Juga tidak satu orang pun yang berani bergerak. Semua orang semuanya membelalakan matanya, Matanya juga penuh dengan ketegangan dan ketakutan. Mereka tidak ada lagi curiga, Karena di dunia ini selain tangan cepat, Ksiaodai siapa lagi yang dapat dengan sekali gebrakan mengalahkan tiga ketua cabang perkumpulan perairan Seng Jiang. Sambil menjelati bibir yang sedikit kering, Tidak memperdulikan luka di lengan, Suara Ksiaodai membuat orang gemetar, Siapa lagi yang ingin mencoba-coba. Di saat ini siapa lagi yang berani mencoba dengan taruhan nyawanya? Orang yang tidak berani mulai melangkah mundur, Sedang yang berani walau tidak bergerak, Tapi tidak tahan gemetar sepasang metuk Siaodai terkilas satu sinar dingin, Dia melihat pada gerombolan yang berada di sekelilingnya, Berkata lagi, Setelah aku habis menghitung sampai tiga, Siapa yang masih tinggal di lapangan, Aku jamin mereka pasti tidak dapat melihat matahari terbit esok, Dua, dua habis diteriakan, Hanya tinggal lima, enam orang, Tiga, tiga baru saja diteriakan, Di seluruh lapangan hanya tinggal dua orang, Sisa dua orang itu, Adalah ketua perkumpulan perairan Zeng Jiang Naga Pembalik Sungai Lin Zeng Jiang, Dan penasihat Kim Siren, Bagus sekali, Lin Zeng Jiang, Di dunia ini saat ketika orang-orang meninggalkan kau, Kau tentunya tidak terpikirkan ada orang yang mau sehidup semaci denganmu, Bersama-sama menghadang kesulitan dengan kau, Bukan kata Xiaodai melihat sekali pada penasihat Kim, Naga pembalik Sungai Lin Zeng Jiang menahan tangannya yang bengkak, Dia hanya tahu masih ada orang yang tidak pergi, Tapi dia tidak membalikkan kepala melihat siapa orang itu, Dengan benci dan marah dia berkata, Tangan cepat Xiaodai kau terlalu menganggap rendah perkumpulan perairan Zeng Jiang, Saudara-saudara perkumpulan perairan Zeng Jiang, Mana mungkin semuanya takut mati, Betulkah kata Xiaodai dengan anehnya, Mungkin kau akan hilang harapan, Aku katakan perkumpulan perairan Zeng Jiang ini semuanya adalah babi yang takut mati, Apa maksudnya kata naga pembalik sungai dengan keras, Kenapa kau tidak membalikkan kepala melihatnya, Penasihat Kin Kin Siren dengan memegang wajahnya berdiri di belakangnya naga pembalik sungai Lin Zeng Jiang, Ketika Lin Zeng Jiang membalikkan kepala melihat, Hampir saja dia pingsan karena marahnya, Ternyata Kin Siren tinggal bukannya tidak mau melarikan diri, Sesungguhnya hanya tidak bisa lari saja, Karena sepasang kakinya sudah lemas karena ketakutan, Sampai sekarang masih gemetaran tidak hentinya, Orang yang matanya tajam malah bisa melihat celananya sudah masah, Tidak aneh Xiaodai bisa berkata begitu pasti, Juga tidak aneh Lin Zeng Jiang marah sekali sampai maju melangkah, Mengangkat tangan kiri yang tidak patah sekaligus menampar sepuluh kali lebih tidak berhenti, Kasihan penasihat Kin, Pipi yang tadinya juga sudah lengkap, Kali ini juga tidak menyerupai wajah orang, Mungkin sisa gigi di dalam mulutnya, Satupun tidak ada yang utuh lagi, Cukup, Xiaodai dengan dingin berkata, Kau tidak perlu di depanku memamerkan kekuasaanmu sebagai ketua, Terhadap musuh yang mengolok, Menghina, Yang sulit dihadapi, Yang menakutkan ini, Naga pembalik sungai sudah benci sekali, Marah sekali, Dia sekarang sudah seperti binatang yang jadi gila, Berteriak sekali, Memungut kail yang ada di tanah dengan tanpa tujuan menyerang pada Xiaodai, Perlahan menggelengkan kepala, Xiaodai memiringkan tubuh menghindar, Karena dia telah melihat semangatnya Lin Zhenjiang sudah berada di batas kewancuran, Bagaimanapun juga orang tidak akan tahan menghadapi situasi di mana semua orang meninggalkan dirinya, Dalam keadaan yang sangat menyedihkan dan menyakitkan hati ini, Apalagi naga pembalik sungai Lin Zhenjiang yang sudah biasa memerintah, Karena dia terus menerjang maju, Dia mengayun-ayunkan senjata di tangannya, Seperti bertempur dengan bayangan yang tidak terlihat, Mulutnya berteriak-teriak, Aku bunuh kau, Aku bunuh kau, Dia menerjang melewati sisi Xiaodai, Dan di belakang Xiaodai 10 seng lebih adalah jurang tajam, Di bawah jurang adalah Zhengjiang yang deras, Aliran yang bergelombang, Dan naga pembalik sungai sudah terjun ke bawah, Xiaodai mengeluh pelan, Kecuali Dewa, Siapapun yang terjun dari ketinggian seperti itu, Walaupunnya sembilan nyawa juga akan habis, Xiaodai membalikan kepala, Dia hanya berharap dari mulutnya penasehat Kin, Bisa tidak mendapatkan sedikit keterangan, Tapi dia tidak berani berharap terlalu banyak, Terhadap orang ini bisa memberikan keterangan yang jelas, Karena, karena dia telah berpikir, Sebuah wajah jika telah dipukul orang menjadi seperti apel busuk, Ingin dia berbicara sungguh hal yang sangat sulit, Sangat sulit sekali, Dengan langkah perlahan Xiaodai datang ke depannya Kin Siren, Xiaodai yang sudah putus asa, Tiba-tiba melihat orang ini telah menjadi orang mati, Mengenai apakah dia mati ketakutan, Atau mati karena dipukul itu tidak diketahui, Li Wan Wai tidak tahu kenapa Ksu Jiarong pergi meninggalkan dirinya, Dia juga tidak tahu mengapai rematanya bercucuran, Karena tidak ada cukup waktu buat dia berpikir, Sesungguhnya jika seseorang ingin pergi, Apalagi yang bisa menghentikan dia, Lingkaran pengurungan semakin kecil, Hingga Li Wan Wai sudah merasakan hawa pedang berikut, Hawa pembunuhan sudah menyerang dirinya, Telapak tangannya sudah mengeluarkan keringat, Sekarang dia sedang menggenggam merat jarum di tangan, Dia tahu dia tidak boleh merasa ragu-ragu, Jika tidak ada akan mati, Dan matinya tidak enak dipandang, Matinya sepeserpun tidak berharga, Semua orang di sini sepertinya dipimpin oleh Ouyang Usuang, Mereka semua diam menunggu komando dari dia, Kau sudah ketakutan, Kau sudah ketakutan bukan kata Ouyang Usuang, Tidak mencak-mencak lagi, Malah tertawa, Li Wan Wai dengan wajah pahit, Memandang wajah yang pernah dicintainya sangat dalam, Dengan serak dia berkata, Benar, aku takut, Dan juga takut kau tidak bisa mengambil nyawaku, Tentu saja dia tidak takut mati dia, Hanya takut wajah dingin yang mengerikan ini, Mengenang kembali perkataan dan tawa manis, Yang dulu yang dia kenal, Matahari senja, Matahari senja yang merah seperti api, Ouyang Usuang sudah melihat tangan Li Wan Wai, Menggenggam merat segenggam jarum sulam, Dia teringat Li Wan Wai juga mahir menggunakan jarum sulam, Li Wan Wai, Belajar dari mana jurus tujuh tangan mahir mu Li Wan Wai bengong, Dia tidak tahu apa yang dimaksud oleh Ouyang Usuang, Jangan berpura-pura bodoh, Yang aku tanyakan adalah jarum di tanganmu itu betul tidak seorang wanita yang mengajarkan padamu Ouyang Usuang berteriak keras, Li Wan Wai diam tidak bicara, Karena dia sudah terpikir Ouyang Usuang juga mahir menggunakan senjata gelap jarum, Wanita hina ini, Dia kira, Ouyang Usuang mendadak tutup mulut, Siapa yang kau katakan habis bicara, Satu bayangan yang cantik, Melangkah keluar dari belakang sebuah pohon di pinggir rumah petani, Berhubung menghadap pada matahari senja, Li Wan Wai tidak bisa melihat dengan jelas wajah orang yang baru datang itu, Tapi suara itu ingin melupakannya juga dia tidak bisa, Bagaimanapun dia pernah mengira dirinya pernah mencintai orang yang bicara itu tidak salah, Dialah Zan Feng, Sekarang kecantikannya sedikit pun tidak ada asap duniawi, Dengan anggunnya berdiri di sana, Dan matanya dia seperti berkata pada setiap orang, Perasaan Li Wan Wai, Seperti botol lima rasa yang tumpah, Tidak bisa membedakan apakah manis, Apakah hasam, Apakah pahit, Apakah pedas, Dia tidak berani melihatnya, Tapi tidak tahan ingin melihatnya, Dan hanya satu lirikan ringan, Dia sudah membaca di dalam matanya dia merasa semacam kesedihan, Laki-laki yang lainnya, Adalah delapan besar Raja Langit dan Hao Shao Feng, Delapan belas matibola sudah dibuat oleh kecantikannya Zan Feng, Bergesar sedikit pun tidak bisa, Dan di dalam hati setiap orang semuanya memuji, Terpesona dan timbul satu, Dua pikiran kotor, Ouyang Wu Suang juga hanya sekejap timbul emosi, Tapi dengan cepat, Dia sudah merubah wajahnya jadi dingin, Sepertinya dia tidak mengenalnya, Atau sama sekali tidak pernah melihat dia, Di antara semua orang ini mungkin hanya enam wanita buta yang tidak terpengaruh olehnya, Matel buta tidak bisa melihat segalanya, Tentu saja tidak bisa tahu orang yang datang ini kecantikannya sampai di mana, HMM, Sampai sepasang petani tua dan cucu mereka yang berada di bawah meja, Juga sudah lupa akan bahaya, Mereka mengulurkan leharnya, Zan Feng suka akan bunga ju, Setiap orang yang kenal dengan dia pasti mengetahuinya Li Wan Wai tidak bisa menebak, Mengapa tangannya menggoyang-goyangkan bunga ju campuran dengan perlahan, Bunga ju hanya bisa dipandang, Bagaimana bisa dimainkan? Seorang yang suka ju mengapa bisa melakukan membakar kecapi, Memasak bangau, Pekerjaan yang merusak pemandangan ini? Dia tidak berkata lagi, Tapi yang lebih mengejutkan Li Wan Wai adalah, Zan Feng malah menggunakan tangannya mencabut helayan ju, Sehelai demi sehelai. Seorang wanita secantik dewi, Helayan bunga ju yang berterbangan mengikuti angin, Matahari senja juga membentuk warna yang sangat indah, Menyinari lambut panjangnya, Menyinari baju putih bersih panjangnya. Setiap orang terpikat oleh pemandangan yang seperti mimpi, Seperti bayangan, Seperti sajak, Seperti lukisan ini. Namun suara dingin, Oh yang usuhuang kembali terdengar, Merusak situasi yang tenang ini. Kau apa kau lupa perjanjian kita? Apa kau tidak perdulikan hidup matinya? Aku tidak lupa, Kalau begitu kemunculanmu saat ini, Untuk apa aku mencarimu? Mencari aku benar, Mencarimu, Baik, Jika ada masalah kita bicarakan nanti, Tunggu setelah aku membereskan dulu orang yang ada di depan ini, Nanti aku akan bicara baik-baik denganmu, Tidak bisa, Aku ingin bicara sekarang, Sekarang. Kau tahu tidak, Dengan susah payah aku baru dapat mencari dia, Kau tahu tidak saat ini kecuali membunuh dia, Aku tidak tahu, Ada masalah apalagi yang lebih penting dari keadaan ini, Oh yang usuhuang menunjuk Liwan Wai dengan sedikit emosi yang sulit ditahan. Aku tahu, Kau tahu, Jikakah sudah tahu mengapa, Oh, Aku mengerti sudah, Betul tidak kau tidak tega melihat dia mati benar, Dia tidak boleh mati, Paling sedikit sekarang masih tidak boleh mati, Jika aku tetap ingin dia mati sekarang aku, Aku akan menyelamatkannya, Menyelamatkannya, Ha, 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 Menyelamatkan dia, Apa kau tidak salah? Setelah kau menyelamatkan dia, Yang akan mati adalah orang lain, Kata Oh yang usuhuang tertawa dingin. Alisnya Zan Feng sedikit mengerut, Orang yang melihat dia semuanya seperti ikut hancur karena sedihnya. Di dunia ini, Tidak ada orang yang tega melihat wanita cantik seperti ini mengerutkan alis, Orang yang dapat membuat dia mengerutkan alis, Tidak diragukan adalah orang nomor satu paling kejam, Bibirnya terbuka tertutup beberapa kali, Baru mengeluh perlahan berkata, Oh yang, kau, kau buat apa begini, Jangan mengurusi aku, Uruslah dirimu, Kata Oh yang usuhuang, Sepasang matanya menyorot pembunuhan, Nada bicaranya sangat dingin. Zan Feng dengan sedih melihat pada Li Yuan Wai, Pandangan ini membuat hati Li Yuan Wai meloncat sekali, Juga membuat dia mengerti satu hal, Yaitu jika dia tidak menghindar sorot matanya lagi, Dirinya akan bertepuk sebelah tangan lagi, Dengan demikian mungkin akan terjerumus ke dalam malapetaka yang tidak dapat ditolong lagi. Dengan susah payah, Li Yuan Wai mengalihkan pandangan matanya, Dia mendadak berteriak, Suang-suang, Aku Li Yuan Wai meskipun lemah, Aku tidak ingin seorang wanita memintakan kasehan untukku, Silahkan kau sendiri yang tentukan, Lihat apa aku Li Yuan Wai ini apa seperti seekor kura-kura yang menyembunyikan kepalanya, Ouyang-suang membalikkan kepalanya, Dengan tertawa aneh berkata, Bagus, 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 Li Yuan Wai akhirnya kau bisa menegakkan dada, Kau akhirnya bisa menegakkan dada, Hau, Sau, Feng, Jika hari ini kau tidak bisa menangkap Li Yuan Wai hidup-hidup, Maka kau akan mendapat tempat yang orang tidak bisa melihat, Bereskan dirimu sendiri, Perkataannya dingin, Dinginnya sampai hau Sao Feng yang berdiri di sisi menjadi gemetar kedinginan, Tapi dia cepat maju, Bersamaan itu tangannya sudah diangkat siap menyerang, Juan Feng juga ingin maju sepasang meto yang Wu Suang yang tadinya bisa tertawa, Mengeluarkan sinar kejam, Dia berteriak, Berhenti, Jika kau berani maju selangkah lagi, Aku segera akan membalikan kepala pergi, Nanti akibatnya kau sendiri yang tanggung, Juan Feng tidak dapat menghentikan langkahnya, Berbuat, Apa-apa, Dia, Tangan hau Sao Feng sudah turun, Delapan tongkat yang terbuat dari besi, Sudah membuat matahari senja berubah warna, Membentuk satu bayangan hitam menutup pada Li Yuan Wai, Tangannya Li Yuan Wai dengan cepat bergerak 16 kali, 16 buah jarum sulam tanpa suara terbang keluar, Sasaran yang dituju adalah delapan besar Raja Langit itu, Senjata gelap apapun, Jika sudah menjadi senjata yang jelas, Kekuatan dan keampuhannya, Pasti akan berkurang banyak, Dalam pembicaraan tadi delapan besar Dewa Langit sudah tahu jarum di tangannya Li Yuan Wai adalah senjata pelindungnya, Mana mungkin mereka tidak waspada terhadapnya? Sehingga terdengar ting-ting suara acak, 16 jarum sulam hilang tidak membekas, Tidak satu pun mengenai sasarannya, Dapat menggunakan delapan batang tongkat yang sangat berat, Dengan tepat sekali juga tidak meleset memukul terbang jarum sulam yang sulit dilihat oleh Matthew, Telanjang, kepandainya dan Matthew yang tajam, Sungguh mengejutkan orang, Dari sini bisa dilihat delapan besar Dewa Langit dari Gaibang, Sungguh pesilat tinggi tadinya Li Yuan Wai mengira 16 jarumnya, Paling sedikit ada delapan jarum bisa mengenai lengan lawannya, Namun perkiraan dia ternyata meleset, Sekarang dia baru tahu di Gaibang memang banyak sekali pesilat tinggi, Mungkin bukan hanya dirinya saja yang namanya saja menonjol, Jarum sudah jatuh, Serangan gelombang kedua terjadi lagi, Tongkat hanya berhenti sejenak, Mengeluarkan suara angin yang dasyat, Mengeluarkan serangan lagi, Li Yuan Wai diam-diam menggigit gigi, Dia mengerti dengan kekuatannya, Dia hanya bisa melawan paling-paling tiga orang saja dari delapan besar Dewa Langit, Sekarang delapan besar Dewa Langit mengeroyok, Semua, Li Yuan Wai hanya tinggal menerima nasibnya saja, Sekarang satu-satunya yang dapat diperbuat olehnya adalah melepaskan jarum di tangannya, 24 buah jarum sulam, Satu persatu, Diterangi sinar matahari senja mengeluarkan sinar dingin, Persis seperti tawan beracun yang keluar dari sarang tawannya, Semua menyerang pada lengan lawan yang memegang tongkat, Li Yuan Wai masih tidak sampai hati, Sampai sekarang dia tetap tidak mau menyerang tempat yang berbahaya, Bagaimanapun dia tetap masih ada perasaan terhadap anggota perkumpulannya, Namun, dia boleh berpikir demikian, Orang lain tidak berpikir seperti dia, Berkelana di dunia persilatan, Melenggang di dunia persilatan, Orang yang mempunyai hati seperti perempuan sulit bisa hidup, Apalagi di dunia persilatan ada istilah, Yang lemah dimakan yang kuat, Di dalam dunia persilatan hanya ada kau menipu aku berbohong maka, Di antara delapan dewa besar langit ada dua orang tidak memperdulikan lengannya terkena jarum, Dua orang ini tetap tidak merubah serangannya, Tongkat besi tetap dipukulkan, Mungkin mereka merasa hanya tiga buah jarum, Tempat yang diserang juga bukan tempat bahaya, Walau terkena juga tidak akan apa-apa, Mungkin mereka sudah mengetahui kelemahan Li Yuan Wai, Yang tidak tega mencelakai saudara seperguruan, Sehingga, terdengar dua suara teriakan tertahan, Dua tongkat besi seperti angin menggulung sisa awan sampai di depan tubuhnya Li Yuan Wai, Li Yuan Wai berpikir juga tidak, Dua orang ini dekat terkena jarum, Tidak mau menghindar, Setelah bengong sekejap dia melihat dua tongkat hitam besar dengan cepat jatuh ke kepalanya, Untungnya hanya dua orang, Hanya dua tongkat besi, Li Yuan Wai masih bisa menghadapinya, Dia menggerakkan tangan mengeluarkan kipas tulang giyok sulam emas, Walau disebut tulang giyok, Sebenarnya adalah tulang besi, Kakinya melangkah mengeluarkan jurus 18 langkah gila, Sambil menangkis tongkat besi, Di saat yang sangat singkat ini, Li Yuan Wai sudah menyadari dirinya telah melakukan beberapa kesalahan, Juga merasakan akibat dari wanita yang pahit itu, Karena Li Yuan Wai sudah kehilangan jarak tembak, Dia juga terkurung ketat oleh delapan tongkat besi, Sampai kesempatan melepaskan jarum juga tidak ada delapan besar dewa langit, Tidak ada satu orang pun yang bodoh, Mereka tentu saja sudah menggunakan kesempatan ini, Bertarung dalam jarak dekat, Keringat Li Yuan Wai sudah membasahi dua lapis bajunya, Metazan Feng sudah tampak gelisah, Wajah Ouyang Usuang dan Hao Shao Feng tampak gembira, Keadaannya sudah jelas, Li Yuan Wai tidak akan bisa bertahan beberapa jurus lagi, Sampai sepasang petani tua dan cucu-cucunya yang berada di bawah meja juga sudah dapat melihatnya, Ren Beisan, Ka, kalian delapan babi ini, Delapan babi bodoh ka, Kalian diperalat orang ta, Tau tidak teriak Li Yuan Wai dalam keadaan terbesar, Murid penghianat, Kami sudah melihat dengan jelas, Kau tidak perlu banyak bicara lagi, Ketua sudah ada perintah, Aku lihat lebih baik kau menyerah saja, Teriak Ren Beisan satu di antara delapan besar Raja Langit yang menyerang dengan cepat, Babi, Babi, Orang, Orang yang berhianat adalah, Adalah Hao Shao Feng, Dia, Dia mengapa mendengar perintah, Wah, wanita itu, Apakah, Kalian semua sudah buta, Teriak Li Yuan Wai dengan nyaris menghindar sapuan melintang, Contekan ke atas dua tongkat, Delapan orang yang menyerang, Tidak ada satu orang pun yang memperdulikan teriakannya, Mereka seperti sudah makan batu timangan, Telah menetapkan hati diam, Seribu basa menyerang terus orang dulu bilang, Sepasang tangan sulit melawan empat tangan, Seorang pesilat tidak bisa menahan orang banyak, Sekarang Li Yuan Wai telah merasakan bagaimana dikeroyok orang, Dia sudah kehabisan tenaga, Dia sudah hampir lumpuh, Dia juga telah terkena sebuah pukulan tongkat, Bagusnya pukulan itu ketika mengenai tubuhnya, Kekuatannya tidak begitu keras, Kalau tidak mungkin tulang selangkangannya sudah remuk, Li Yuan Wai sempoyongan beberapa langkah, Dia jatuh duduk ke bawah, Delapan tongkat sudah menyusul datang memukul dengan cepat dari atas, Datang ke bawah yang bisa memukul hancur orang, Tubuh Zan Feng baru saja mau bergerak, Ouyang Wu suang buru-buru menghadang, Petani tua dengan cucunya sama-sama berteriak, Metu Hao Sao Feng terkilas sinar keji dan puas, Semua orang juga tahu Li Yuan Wai segera akan mati di bawah pukulan tongkat, Kenyataannya juga Li Yuan Wai pasti sulit menghindar dari pukulan seperti guntur ini, Tapi kejadian aneh terjadi, Mendadak semua tongkat delapan besar dewa langit jatuh ke bawah, Satupun tidak ada yang luput, Sepasang tangan dari delapan orang itu menutup matanya, Mereka bersamaan berteriak kesakitan, Darah keluar dari celah jari-jari mereka, Dan di celah jari setiap orang terdapat satu jarum, Sebuah jarum yang sudah tertanam dalam pada bola mati mereka, Setelah menggulingkan tubuh Li Yuan Wai, Menghindar dari delapan tongkat yang jatuh ke tanah, Ouyang Ushuang dan Hao Sao Feng yang baru tahu di dalam kipasnya Li Yuan Wai ternyata ada senjata gelap yang bisa dilepaskankan, Saat akan membantu mereka sudah tidak keburu, Ini baru benar-benar senjata gelap, Senjata gelap yang tidak terpikir oleh siapapun, Semua orang hanya mengawasi jarum di tangannya Li Yuan Wai, Tapi tidak terpikir di dalam kipasnya juga bisa mengeluarkan jarum, Sehingga delapan besar dewa langit satu pun tidak ada yang luput, Sehingga matanya jadi buta, Bagaimanapun hak pi Li Yuan Wai masih tidak tega, Jarum di dalam kipasnya bisa saja ditujukan pada tenggorokan, Kepala, jantung, Namun dia hanya mengarahkan pada mati mereka, Mati walau tidak akan menghilangkan nyawa, Tapi bisa membuat orang kehilangan tenaga untuk bertarung, Dia ingin lolos dari kurungan, Dan juga tidak ingin mengambil nyawa orang, Sungguh sudah menghabiskan pemikirannya, Memandang Li Yuan Wai yang telah pergi menjauh, Ouyang Wusuang dan Hao Sao Feng mengerahkan tubuhnya ingin mengejar, Tapi Zan Feng mengulurkan tangan menghalangi, Minggir, Ouyang Wusuang marah, Aku, aku ingin bicara, kata Zan Feng, Aku tidak membantu dia, Dia sendiri yang meloloskan diri, Ini tidak bisa menyalahkan aku, Kata Zan Feng dengan serius, Bayangan Li Yuan Wai sudah menghilang di ujung matahari senja, Ouyang Wusuang tentu saja mengerti mengejar lagi juga akan sia-sia, Kau, kau sungguh licik, Kata Ouyang Wusuang dengan kesal, Zan Feng tertawa berkata, Kau salah paham, Sambil menahan amarahnya, Ouyang Wusuang berkata, Zan Feng, kau sebaiknya mengerti, Aku tidak berharap ada lain kali, Tubuh Zan Feng bergetar, Sedikit kaku berkata, Wusuang, Kebencianmu, Sungguh, Sungguh sangat mengerikan, Walau, Walau Li Yuan Wai telah bersalah kepadamu, Kau juga tidak seharusnya membawa orang-orang perkumpulan bungaju, Membunuh semua orang yang mempermainkan cinta, Kau bukan aku, Kau tentu saja tidak bisa merasakan kebencianku, Zan Feng tidak ada gunanya banyak bicara, Lebih baik urus saja dirimu sendiri, Kata Ouyang Wusuang dengan kesal, Lalu melayangkan tangan memimpin Hau Sao Feng dan kawan-kawannya mengikuti arah perginya Li Yuan, Wai, Malam telah tiba, Di malam itu, Baju putih Zan Feng bergerak-gerak meski tidak ada angin, Lama baru, Dia berhenti, Dia bergumam sendiri, Oh langit, Kau beritahu aku, Beritahu aku, Aku harus bagaimana? Harus bagaimana? Dia mengangkat membasai bajunya, Kepalanya, Sampai jumpa di video selanjutnya,